Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena sebagian badan jalan ditutup untuk ruang pekerjaan konstruksi dan alat berat, lalu lintas dari arah dari dan menuju Bojonegoro harus bergantian melintasi di sisa ruas jalan. Di sekitar pusat kecamatan Sumberjo, kemacetan terjadi di area RSUD Sumberjo. Kemacetan dimulai dari perempatan pasar kecamatan hingga pasar hewan karena pengguna jalan berebut ruang dengan pekerja konstruksi dan alat berat. Selain aktivitas alat berat yang menutupi jalan, juga ada truk material mondar-mandir di lokasi pelebaran jalan. Sehingga lalu lintas dari kedua arah sempat terhenti panjang beberapa saat. Selebihnya, trafik kontraflow diutamakan untuk truk, bis, dan mobil. Pengguna sepeda motor masih dibebaskan untuk melintas seperti biasa. Sistem kontraflow juga diterapkan di desa Mejuwet mulai dari SDN Mejuwet 1 hingga pasar desa. Karena ruas jalan di tempat tersebut, aktivitas proyek perbaikan masih berjalan akibat jalan berlubang. Akibatnya penurunan visibilitas jalan sehingga pandangan pengguna jalan tertutup debu tebal. Menurut Doni, warga yang membantu pengaturan buka-tutup lalu lintas sistem kontraflow diterapkan mulai pukul 8.00 pagi hingga 20.00 malam. Sebagian pengguna jalan masih ngotot untuk melintasi jalan. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk mengatur lalu lintas kontraflow. Ini pergantian pengaturan satu arah ini biasa dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai dari jam 8.00 sampai jam 8.00, dari jam 8.00 pagi sampai jam 8.00 malam. Nah ini biasanya kalau macet ini, biasanya paling macet berapa? Tidak mesti sih, tidak mesti ya. Karena kadang kan namanya orang banyak, kadang bisa diatur, ada yang ngeyel juga. Kemudian ini anu, yang satu arah ini cuma buat mobil jantren, motor masih bisa jalan? Iya, motor masih bisa jalan, lalu mobil gantian. Oke, disini kan anu, pakai berduke, barangkali ada saran untuk yang mau liat sini. Dani menyarankan pengguna jalan untuk berkendara dengan hati-hati, terutama untuk pengguna motor. Selain jalan yang tidak rata, cukup banyak properti warung di pinggir jalan, sehingga visibilitas rendah berpotensi menyebabkan pengguna jalan menghajar warung-warung tersebut. Kebanyakan warga lain menyebut puncak kemacetan terjadi pada sore hari sekitar pukul 3 hingga 5 sore. Selebihnya terutama di beberapa spot pelebaran jalan lain lalu lintas masih ramai lancar. Untuk mengurangi debu yang bertebangan di jalan, warga desa Mejuwet menggunakan satu truk air untuk menyiram jalan sehingga jalan yang basah tidak menimbulkan debu. Beberapa warga di sepanjang ruas jalan kecamatan Sumberjo juga berusaha membasahi jalan dengan memanfaatkan air hujan di pinggir jalan menggunakan ember. Yuan Edo, Bojonegoro Yuan Edo, Bojonegoro